Intro Halo Foodies, jadi sore ini Renner lagi jalan-jalan sore di daerah Cililitan Sambil cari-cari cemilan, kira-kira yang enak apa ya? Ayo Foodies kita cari ya Intro Intro Wuhh, Foodies Sepertinya Renner sudah mencium aroma-aroma yang lezat Kayaknya udah ketemu nih Ini dia, kue kamir Kebetulan Renner juga belum pernah cobain Jadi penasaran? Ayo Foodies, langsung kita cobain ya Foodies, siapa aja yang lewat kedai kue kamir di Cililitan ini nih Dijamin bakalan ngiler deh Soalnya aroma kuenya itu loh wangi banget Semerbak kemana-mana Asli, bikin perut langsung keroncongan ke pengen nyobain Gimana gak harum? Liat aja tuh Foodies Wajah cetakan kue kamirnya sampe berjajar kayak gitu Banyak bener ya Katanya sih kalo pagi pembelinya sampe antri Soalnya kue yang satu ini emang praktis banget buat dibawa-bawa Udah gitu harganya receh dan mengenyangkan Pantes aja ya Kedai yang buka sejak 6 pagi hingga jam 4 sore itu Bisa menghabiskan 50 kg adonan Atau sekitar 2.500 buah kue kamir dalam sehari Wih banyak banget Sebetulan Rainer kayaknya mau coba nih pak Mau coba kue kamir nih Mungkin sekalian Rainer bantuin masak gak apa-apa ya pak ya Bisa ya pak ya Oke siap Rainer izin ke sana ya pak ya Pak Syed Ini kue kamir ini ada adonan spesial nih pak Berarti dia ada tape-tapenya kalo fermentasi atau Yap foodies kue kamir ini memakai tape dalam pembuatannya Setelah dicampur dengan terigu, telur dan bentega Adonannya didiamkan semalaman agar mengembang Weiss made in Rainer foodies Oh tambahin dikit ya Oh kurang banyak foodies Ini enak banget foodies, aromanya udah mantep Wanginya ini khas banget ya pak ya Rainer sudah tidak sabar untuk mau mencicipi cemilan kue kamir ini Dan selama dimasak, adonannya jangan lupa dibalik ya Agar matangnya merata di kedua sisi Kemudian ditambahin sama minyak goreng Biar hasil kuenya semakin lembut Mantap foodies, Rainer sudah bisa membalikannya Lulus nih pak Rainer pak Lulus Kita pisahin dulu biar gak nempel foodies Oke, tinggal tunggu matang Ini kenapa pak harus diminyakin kayak gitu pak? Jadi dia juga kayak fluffy-fluffy gitu ya Apa ya kayak kenyal-kenyal gitu Eh sudah lima menit nih foodies Kedua sisi kue kameranya udah kecoklatan Tandanya udah matang dan bisa diangkat Wah udah matang pak? Bisa diangkat Oke siap, siap Wah mantap foodies, sudah matang Kalau udah ditiriskan dari minyak dan didinginkan Kue kamer ini biasanya dikemas dalam plastik isi 10 buah foodies Tapi buat kalian yang mau beli hanya beberapa buah Bisa juga kak Yes foodies Cemilannya sudah jadi Tadi sudah bantuin masak Sekarang kita coba Kue kamer Bismillahirrahmanirrahim Coba ini ya Jadi foodies Kue kamer ini Ini mungkin lebih mendekati kayak dorayaki kali ya Tapi dia di dalam adonannya itu Ini kayak ada campur tapenya emang Jadi rasanya tuh legit Terus juga agak sedikit asem-asem tape Kayak ragi lah, kayak ragi gitu Tapi manis Rasa kue kamernya unik Empuk, lembut, manis Dan ada sentuhan tipis rasa tapenya Dijamin satu gak bakalan cukup deh Pasti bakalan nambah dan nambah terus Liat aja tuh Rainer Punya aja deh kamu Emang nagi banget sih makan kue kamer ini Bagi dong Pudis Jadi Kue kamer ini Asli Pemalang Sejarah kue kamer ini Kan banyak orang yang bilang katanya Wah ini kue dari Arab gitu kan Katanya Ini kue asli dari Yemen Dan kebetulan Banyak pedagang Yemen Yang datang ke daerah Pemalang itu Jadilah kue kamer nih Ini mantap Pudis Menarik ya Pudis Kenikmatan sebuah kue itu Bisa melanglang jauh dari Yemen Hingga ke celilitan Jakarta Timur Tinggal cita rasanya aja sih Yang berubah mengikuti lidah warga wakal Dari kaya banget akan rempah Menjadi kue kamer yang legit manis Jadi Pudis Harga kue kamer ini murah Cuman 2.500 Terus angetan Terus juga Kue kamer ini Bisa buat sarapan Misalkan nih Mau diculupin di susu Atau di kopi Bisa nih Enak Wah makanan lazis begini sih Dijamin bikin kepikiran terus nih Daripada tersampai rumah ngidam Mending bungkus kalian kali ya Setuju? Kayaknya Trainer mau bungkus lagi nih Buat dibawa oleh-oleh ke rumah Pas Makan receh Menu receh Tapi rasa gak recehat Ini dia Bapak Trainer mau Mau lagi Bapak